Intro Oke halo guys and welcome back to my channel Poor Games Eddie Kita akan melanjutkan kembali worldtruck untuk game basal 4 sumeragi Jadi sekarang kita sudah masuk ke dalam stage ke 5 ya Di ceritanya si Hideaki Kobayekawa Dan disini untuk mapnya Mungkin gue akan masuk ke dalam mapnya si Keiji Maide ya Ini soalnya lumayan seru Dan disini untuk assistnya gue mungkin akan ganti ke si Nah ini dia Kenshin gue sudah the best banget ya Ya untuk equipmentnya Senjatanya Hideaki Kobayekawa disini masih belum ada yang kuat Ya masih belum ada senjata baru Ya dan untuk si Kenshin disini udah mantep banget ya Gak perlu ditanya untuk si Kenshin Dan untuk skillnya udah terbuka semua Dan Hideaki juga sudah terbuka ya untuk skill terakhirnya Tapi skillnya lumayan jelek guys Jadi gue gak akan pake Dan ya let's go kita akan masuk ke dalam map dari si Keiji Maida Ya disini bukan hanya ada si Keiji Maida Melainkan juga ada si Toshie Maida Dan juga si Matsu ya Oke ini udah kayak pantikei anjir Jadi disini si Keiji Maida itu menggelar sebuah pesta ya Oke ini merupakan salah satu map yang sebenarnya sangat-sangat mudah Dan sangat cocok sekali digunakan pake si Kenshin Soalnya disini untuk dapetin kombonya tuh enak banget ya Pake si Kenshin Ya kalian lihat di bagian kanan atas Itu ada sebuah bar yang akan terisi penuh Kalau kalian itu memiliki jumlah hits yang cukup banyak Jadi untuk ngisi barnya itu kalian harus memperbanyak jumlah hits ya Oke Ya disini pokoknya kalau kalian sudah memperbanyak jumlah hits Maka nanti kalian akan dapet bonus dan Akan makin seneng ini ya Para officer-oficer dari kelompoknya si Keiji Ya ada si Toshie Maida guys Disini Toshie Maida tuh jabatannya adalah bawahannya Keiji ya Soalnya yang menjadi pemimpin atau ketua klan Maida itu adalah Keiji Maida Oke sekarang muncul ada kayak semacam panggung di bagian tengah Iya si Matsu malah bawa centong nasi anjir Nah gitu dong bawa senjata ya Mau bertarung kok bawa centong nasi what the hell Ya gue dapet bonus Ya disini gue akan isi sampai bar yang ada di bagian sebelah kanan itu sampai terisi penuh ya Soalnya nanti itu akan memunculkan si Keiji Maida Oh bentar apa nih ada cutscene Iya malah pake ikan what the Apa nih Iya mereka malah saling bertarung Soalnya disini si Hideaki Kobayekawa dan juga si Matsu itu sebenarnya memiliki persamaan ya Dimana kalau kalian memainkan game Basara 2 yang original ya bukan Basara 2 Heroes Di Basara 2 original itu ada ceritanya si Matsu Yang dimana ceritanya adalah Dia tuh butuh bahan makanan ya Pada saat si Keiji Maida dan juga Toshie Maida tidak bisa makan Karena persediaan makanannya tuh sudah habis Itu si Matsu berusaha menuju ke beberapa tempat musuh untuk bisa mencari bahan makanan Dan di endingnya itu akhirnya si Keiji dan juga Toshie itu akhirnya bisa makan Nah kalau di ceritanya si Hideaki Kobayekawa Disini Hideaki itu mencari bahan makanan Agar bisa membuat makanan spesial untuk si Tenkai ya Ini udah pernah gue jelasin pada beberapa video yang sebelumnya So let's see Kita nanti akan coba lihat endingnya seperti apa Apakah makanan yang akan dibuat sama si Hideaki Dan gue penasaran sama reaksinya si Tenkai Apakah dia suka sama makanannya Hideaki Atau mungkin ada hal-hal lain yang akan terjadi ya Kita akan coba lihat Kita akan selesai saja ledakin Kita akan kalahin dulu si Si Toshie Maida Ya di map ini bener-bener enak banget kalau kalian pakai si Kenshin ya Apalagi kalau kalian sudah menguasai kombinasi skillnya si Kenshin Sip Oke dapat banyak sekali medal cuy Ya disini sudah penuh ya Untuk bar yang ada di bagian sebelah kanan sudah penuh Ya mereka malah makin pesta-pesta di bagian tengah Dan muncul jembatan ke tempatnya Keiji Iya tuh Monyetnya juga ikutan Ikut gerakannya Keiji Oke Nice gue dapet bonus Let's go Enak banget asli Mungkin kalian yang liatnya Akan cukup pusing ya Ya soalnya disini gue bermainnya cepat menggunakan si Kenshin Tapi emang Kenikmatan menggunakan Kenshin adalah kombinasi skillnya ya Oke sekarang kita akan menuju ke sini Ya kalian liat disini gue sudah Hitsnya sudah 3000 ya Sebentar lagi Super Fever Ya sip sudah Super Fever Oke dan disini gue mungkin akan membantai semua para officer ya Sebelum gue menuju ke tempatnya si Keiji Lumayan disini untuk ngegrinding agar bisa mendapatkan cukup banyak coin dan juga cukup banyak medal Iya kampret disini gue malah kepencet ya Malah mengeluarkan awakening Ya tapi gapapa Maaf problem Iya gerakannya makin cepet cuy Uuuup Medalnya banyak banget Wah gila medal gue langsung 1000 dong Nice Wah kampret itu malah kena meriam Ngeganggu jumlah hits ya Hits gue langsung kereset Jadi awal lagi Padahal tadi udah berapa tuh Tadi hits gue udah cukup banyak ya Udah 6000 atau 5000 tadi Oh my god malah dapet kan hits gue nawe Iya lagi enak enak pake Kenshin Yuk jebret Ya tapi lumayan dapet banyak medal Oke Jadi kita sudah berhasil untuk mengalahkan semua officer Kita tinggal mengalahkan si Keiji Maeda C'mon Iya kita akan akhirnya pake musuh ya Terima ini Keiji Tusss mantap Iya itu merupakan pertarungan yang cukup singkat Tapi lumayan fun sih Soalnya disini tuh Ini adalah pertarungan yang Apa ya dibilang Susah juga enggak Dibilang gampang juga Ya sebenernya disini Hanyalah babak bonus sih Bisa dibilang babak bonus ya Soalnya di tempat ini tuh Kalian bisa dapet banyak sekali Medal dan juga coin Iya oke Jadi itulah dia untuk stage kelima ya Stage kelima mengalahkan Keiji Oke bentar nih Senjata gue udah full Gue harus jual senjata sampah dulu ya Oke Ya kayaknya udah Gue kayaknya gak perlu jual lagi kali ya Iya dan sekarang kita akan coba lihat Kondisi untuk stage terakhir Siapakah yang akan kita lawan Oke ada Fugitive ya Ternyata melawan Keiji lagi ya Tapi disini Ini merupakan map yang besar Bentar disini Uang gue udah bisa dipake buat beli ini sih Skill ini ya L1 kotak tapi Kayaknya jelek deh Gue gak akan beli ya Mubazir uangnya Untuk senjata disini Gue belum dapet senjata yang kuat ya Senjata barunya tuh masih lemah-lemah Dan ya let's go Kita akan langsung saja Masuk ke dalam map dari Clan Maeda Ini dia Sengoku Story Ya kita akan coba lihat Apalagi ya akan kita dapatkan ya Soalnya disini kan Pertarungan dari stage pertama Sampai terakhir Disini Hideaki Kobayekawa Itu mencari Beberapa bahan makanan Nah disini Apakah bahan makanan terakhir ini Bisa digunakan Untuk bisa Membuat makanan spesial Untuk si Tenkai Ya ini merupakan map yang cukup besar ya Tapi disini gue akan bermain cepet aja Ya gue akan kesini dulu Disini ada Sebuah Kotak biru ya Yang bisa kita ambil Sampai jumpa Koyomi 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 Maksud Maksud Mereka mainnya koroyokan ya Ayo sini gue gak takut Kalo main koroyokan Aduh gak kena dong Oke sabar ya Sabar Keji Kita akan habisi Shimatsu dulu Oke Iya disini Dikarenakan Kita terlalu kuat Si Keji Maeda Disuruh untuk kabur Atau bersembunyi ya Soalnya disini Dia merupakan Pemimpin Klan Atau ketua klan Jadi harus Dia yang paling dijaga Nah disini Si Toshie Dan juga Matsu Berpencar Seperti biasa Oke Gue mungkin akan Kejar si Toshie dulu Kali ya Disini gue akan Kejar Toshie Gue gak akan Biarkan dia Untuk Mengambil Beberapa Base Langsung aja Kita habisin Nice Dapet banyak Sekali medal Ya gak kena dong Uh Nice Counter attack Men Sep Toshie Maeda Sudah berhasil Kita kalahin Oh bentar Ada Fugitive Ya gue akan Menuju ke bagian Sebelah kiri Atas dulu ya Kita akan Menuju ke Tanda X Mengambil Beberapa Base yang Belum Diambil Alih oleh Kelompoknya Si Keiji Atau Kelompok Klan Maeda Mantap Dapet Akatsukimaru Let's go Sip Kita bisa Langsung Cepet Kalahin Si Matsu Tinggal kita Tembak Menggunakan Lasernya Si Akatsukimaru Ya Cerut Mantap Mampus Matsu Sip Gue dapet Bonus Dikarenakan Berhasil Untuk Mengagalkan Si Toshie Dan juga Matsu Yang bermaksud Untuk mengambil Alih Beberapa Base Let's go Please Dapet Apa lagi Dapet Akatsukimaru Enak Banget Disini Kalau Dapet Akatsukimaru Oke Nah Dikarenakan Toshie Dan juga Matsu Sudah Kalah Ketuanya Muncul Si Keiji Iya Kayaknya Disini Ini Ini Pendapat Gue Pribadi Ini Kayaknya Menurut Gue Si Hideaki Ketempat Ini Pengen Ngambil Nasinya Si Keiji Soalnya Di map Ini Banyak Sekali Pasukan Nasi Dari Kelompok Keiji Oke Kita 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 Akan Ratakan Map Sebelum Ke Tempat Keiji Maida Ya Ya Gila Disini Lumayan Rame Ya Tapi Termasuk Officer Officer Yang Cukup Lemah Ayo Tidak Tidak Ada Yang Bisa Mengalahkan Kenshin Wesugi Sang Besha Monten Atau The God Of War Sang Dewa Dalam Perang Oke Malah Dapet Ini Lagi Karena Suguna We Jebret Oke Oh Itu Di Depan Ada Rollet Gue Akan Ambil Lagi Nah Sep Ya Dapet Apa Nih Holy Shit Anjir Si Musashi Waduh Bentar 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 Harus Cepet Ini Harus Cepet Ayo Cepet Kalah Musashi Miyamoto Ya Anjir Dikasih Oh Kampret Dia pake Skill Jembut Oh My God Cepet 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 Sebenarnya Disini Kita Diberikan Waktu Oh My God Come 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 Mampus Nice Mantap Akhirnya Dapet Banyak Sekali Medal Jadi Kalau Kalian Bertemu Sama Musashi Miyamoto Kalian Hanya Diberikan Waktu Sengit Gue Gak Sampai Satu Menit Cuma 30 Detik Kalau Gak Salah Jadi Harus Bener Bener Cepet Guys Soalnya Dia Akan Langsung Kabur Oke Sekarang Gue tinggal Meratakan Map Ya Disini Mungkin Gue Akan Percepat Videonya Atau Gue Akan Cut Sampai Gue Sudah Berhasil Untuk Mengalahkan Semua Officer Dan Menuju Ketempatnya Si Keijima Oke Let's Go Sini Keijima Kita Akan Langsung Bantai Pake Musou Mantap Nice Gue Dapet Bonus Lagi Gila Di Map Ini Gue Lumayan Banyak Dapet Bonus Iya Jadi Itulah Dia Kita Sudah Berhasil Untuk Nyelesaikan Stage Terakhir Dan Sekarang Kita Akan Coba Lihat Ending Seperti Apa Dari Cerita Atau Sayoku Story Hideaki Kobayakawa Kita Akan Coba Lihat Masakan Apa Yang Dibuat Sama Hideaki Oke Ini dia Masakannya Udah Jadi Dari Stage Pertama Dia Mengumpulkan Bahan Makanan Ini Untuk Tenkai Soalnya Disini Si Hideaki Sangat Menghormati Sosok Tenkai Atau Mitsudake Iya Emang Banyak Bacot Ini Carter Agak Cringe Iya Apa Apa Iya Itu Maksudnya Si Tenkai Malah Membunuh Si Hideaki Dari Belakang Kah Iya Gue Gatau Maksudnya Tenkai Apaan Bentar Gue Disuruh Ngejual Senjata Senjata Gue Sudah Full Bentar Gue Akan Pilih Senjata Yang Lemah Oke Ini Akan Gue Jual Jadi Tadi Si Tenkai Dia Mengeluarkan Senjatanya Dan Sepertinya Dia Akan Membacok Si Hideaki Dari Belakang Ya Gue Dapet Costum Nice Oke Jadi Itulah Dia Untuk Cerita Sayangku Story Dari Hideaki Kobayekawa Jadi Mungkin Cukup Sekian Dulu Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Dan Sampai Bertemu Di Video Berikutnya Goodbye 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 Guys Sampai Sampai